Sementara pihak Kejaksaan Agung akan menentukan sikap terkait berkas perkara Ahok paling lambat besok pagi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, EMRU, menegaskan tim Jaksa Peneliti masih memeriksa berkas perkara Ahok untuk memenuhi syarat formil dan material tanpa intervensi pihak manapun. Orang bilang sering Ahok alias Ahok itu memang sudah dilakukan penyelidikan yang intensif oleh penyidik. Dalam hal ini penyidik Polri, makanya karena penyelidikannya sudah intensif, penyidikannya pun sudah tinggal meneruskan. Kami kira memang sudah semuanya dipertimbangkan, semuanya sudah ya terpenuhilah syarat-syarat formil maupun material dalam berkas perkara itu. Namun demikian, perkara itu memang masih kita harus teliti. Jadi sampai sekarang kita masih teliti. Tapi kita akan segera menentukan sikap. Kita akan segera menentukan sikap. Jadi paling lambat mungkin pentuan syarat kita besok pagi. Sekarang tim peneliti masih terus bekerja meneliti berkas perkara tersebut. Kedatangan Kapolri, saya kurang dapat informasi tentang itu. Tapi yang jelas bahwa penanganan perkara ini, itu yang saya utarakan tadi. Bahwa kita masih terus meneliti kelengkapan berkas itu. Baik kelengkapan formil.